Firman Tuhan Harian Terima kasih. Adakah yang bisa memberitahuku? Kami yakin itu bersujud. Engkau semua yakin bahwa itu bersujud. Jika demikian, apa artinya sujud? Menyembah. Jika demikian, apa artinya berlutut untuk menyembah? Aku belum membicarakan hal ini dalam persekutuan denganmu sebelumnya. Tetapi hari ini, aku merasa perlu untuk membicarakan topik ini denganmu. Apakah engkau bersujud pada pertemuan-pertemuanmu yang umum? Tidak. Apakah engkau bersujud ketika engkau semua mengucapkan doamu? Ya. Apakah engkau bersujud setiap kali engkau berdoa ketika keadaannya memungkinkan? Ya. Itu luar biasa. Tetapi, apa yang aku ingin engkau semua pahami hari ini? Ini adalah dua macam orang yang sikap penghormatannya diterima oleh Tuhan. Kita tidak perlu mencari keterangan di Alkitab atau melihat perilaku dari tokoh-tokoh rohani manapun. Aku akan memberitahu engkau semua sesuatu yang benar di sini dan saat ini juga. Pertama, bersujud dan berlutut untuk menyembah bukanlah hal yang sama. Mengapa Tuhan menerima sikap penghormatan dari orang-orang yang bersujud? Itu karena Tuhan memanggil seseorang kepadanya dan Dia memanggil orang ini untuk menerima amanat Tuhan. Jadi, ia bersujud untuk Tuhan. Inilah tipe orang yang pertama. Tipe yang kedua adalah sikap berlutut untuk menyembah dari orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hanya ada dua tipe orang ini. Jadi, termasuk tipe yang manakah engkau semua? Apakah engkau semua bisa mengatakannya? Ini merupakan kebenaran yang nyata. Meskipun hal itu mungkin sedikit melukai perasaanmu. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang sikap penghormatan manusia selama doa. Ini adalah hal yang tepat dan sebagaimana seharusnya. Karena ketika manusia berdoa, hampir selalu mereka berdoa untuk sesuatu, membuka hati mereka kepada Tuhan dan berhadapan muka dengannya. Ini adalah saling berkomunikasi dari hati ke hati dengan Tuhan. Jika engkau melakukannya sebagai formalitas belaka, maka itu tidaklah seperti yang seharusnya. Aku tidak bermaksud untuk mencelamu atas apa yang telah engkau semua lakukan hari ini. Engkau tahu bahwa aku hanya ingin menjelaskannya kepada engkau semua agar engkau memahami prinsip ini, bukan? Ya, kami tahu. Agar engkau semua tidak terus melakukan hal ini. Jika demikian, apakah manusia memiliki kesempatan untuk bersujud dan berlutut di hadapan wajah Tuhan? Akan selalu ada kesempatan, cepat atau lambat, hari itu akan datang. Tetapi bukan sekarang saatnya. Apakah kamu mengerti? Ya. Apakah hal ini membuat engkau semua merasa sedih? Tidak. Itu bagus. Mungkin kata-kata ini akan memotivasi atau menginspirasi engkau semua, sehingga engkau mengetahui dalam hatimu semua keadaan buruk yang terjadi antara Tuhan dan manusia saat ini dan hubungan macam apa yang ada di antara mereka sekarang. Meskipun belum lama berselang, kita telah banyak berbicara dan bertukar pikiran. Pemahaman manusia tentang Tuhan masih jauh dari cukup. Manusia masih harus melewati perjalanan yang panjang dalam usaha untuk memahami Tuhan. Bukan maksudku untuk membuat engkau semua melakukan hal ini dengan segera atau terburu-buru, mengungkapkan aspirasi atau perasaan semacam ini. Apa yang engkau semua lakukan hari ini mungkin menyatakan dan mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Dan aku menyadari hal itu. Jadi, sementara engkau semua melakukannya, aku hanya ingin berdiri dan memberi engkau semua salamku karena aku berharap engkau semua dalam keadaan baik. Jadi, dalam setiap perkataan dan tindakanku, aku melakukan yang terbaik untuk menolongmu, untuk membimbingmu, sehingga engkau semua bisa memiliki pemahaman dan pandangan yang benar atas segala hal. Engkau semua dapat memahami hal ini, bukan? Ya. Itu bagus. Meskipun manusia memiliki sedikit pemahaman tentang berbagai watak Tuhan, aspek-aspek tentang apa yang Tuhan miliki dan siapa dia, serta pekerjaan yang Tuhan lakukan. Sebagian besar dari pemahaman ini tidak lebih daripada membaca kata-kata di sebuah halaman atau memahaminya secara prinsip atau sekadar memikirkannya. Yang sangat kurang pada manusia adalah pemahaman dan pandangan nyata yang berasal dari pengalaman nyata. Meskipun Tuhan menggunakan berbagai cara untuk menyadarkan hati manusia, jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum hati manusia pada akhirnya terbangun. Aku tidak ingin melihat siapapun merasa seolah-olah Tuhan telah membiarkan mereka di luar, di udara yang dingin, bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka atau berpaling dari mereka. Aku hanya ingin melihat semua orang menempuh jalan yang mengejar kebenaran dan berusaha memahami Tuhan dengan berani berbaris maju dengan kemauan yang teguh, tanpa rasa was-was, tanpa membawa beban. Tidak peduli kesalahan apapun yang telah engkau lakukan, tidak peduli sejauh mana engkau telah tersesat atau seberapa banyak pelanggaran yang telah kau lakukan. Jangan biarkan hal-hal ini menjadi beban atau beban tambahan yang harus kau bawa dalam upayamu untuk memahami Tuhan. Teruslah berbaris maju. Tidak masalah kapan hal itu akan terjadi. Hati Tuhan yang menyelamatkan manusia tidak pernah berubah. Inilah bagian yang paling berharga dari hakikat Tuhan. Terima kasih telah menonton!